Intro Pemain asing yang merumput di Liga Indonesia terbilang cukup banyak dari waktu ke waktu. Apalagi musim depan akan ada penambahan jumlah kuota pemain menjadi 6 pemain asing. Dengan rincian 5 pemain asing bebas dan 1 pemain asing dari Asia. Yang sebelumnya 3 pemain asing bebas plus 1 pemain asing Asia. Liga 1 Indonesia sendiri sudah menjadi pilihan pemain asing untuk mengais rejeki dan lanjutkan karir mereka. Bahkan pemain sekalas Mikhail Isin pun pernah merumput di Liga Indonesia. Nah, berikut kami sudah merangkum khusus. 5 pemain asal Timor Leste yang merumput di Liga Indonesia. Namun alangkah baiknya, bagi siapa saja yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari dunia sepak bola. Di urutan pertama ada JC Pinto. Mantan Kapten Timnas Timor Leste U23 JC Fernando Pinto pernah membela salah satu klub Liga Indonesia Mitra Kukar musim 2013-2014 sebagai gelandang. Dari 12 kali penampilannya bersama Mitra Kukar, tak ada satu gol pun tercipta. Ia diketahui membela klub Australia saat ini, Helenic Athletic dan menetap di sana. Nomor 2, Alan Leandro da Silva Pinheiro Demain naturalisasi Timor Leste asal Brazil, Alan Leandro, pernah mencicipi Liga Indonesia yaitu pada kompetisi Indonesia Soccer Championship tahun 2016 bersama Mitra Kukar. Ia pun diketahui pernah mengikuti seleksi bersama Sriwijai FC tahun 2012. Alan Leandro pernah memperkuat Timnas Timor Leste U23 Seagames 2011 dan Timnas Senior 2012. Nomor 3, Miro Baldo Bento Pemain legendaris Timor Leste yang pernah memperkuat Timnas Indonesia era 90-an, Miro Baldo Bento, pernah memperkuat klub-klub papan atas Indonesia di eranya. Mulai dari PSM Makassar, Perseden Denpasar, Persekaba Bandung, Persijab Jepara, Persi Minahasa, Persiba Balikpapan, Persela Lamongan, PSBL Langsah, dan PSIS Semarang. Berkat ketajamannya tersebut, ia dipanggil membela Timnas Indonesia dan berhasil menyumbang 3 gol dari 9 laga. Nomor 4, Joa Bosco Cabral Pemain Timor Leste selanjutnya yang pernah bermain di klub Indonesia, Joa Bosco Cabral. Sama halnya Miro Baldo, Joa Bosco pernah memperkuat klub Indonesia sebagai pemain belakang. Ia mengawali karirnya di Arseto Solo dan melanjutkan petulangannya di PSPS Pekanbaru, Persikota Tanggerang, Persija Jakarta, Persibaya Surabaya, dan Bali Devata. Prestasi terbaik Bosco berhasil menembus semifinal 1999-2000 bersama Persikota Tanggerang. Di urutan 5, Paolo Gali Pemain kelahiran Dili 31 Desember 2004, Paolo Domingos Gali da Costa Freitas merupakan rekurutan baru PSIS Semarang Klub Liga 1 Indonesia. Ia diketahui menghuni lini depan klub yang berjuluk Laskar Mahesa Jenar tersebut. Paolo Gali merupakan satu-satunya pemain asal Timor Leste yang merumput di Liga Indonesia saat ini. Terima kasih telah menonton!